Kita bersatu di dalam doa Bapak di surga kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau adalah Bapak yang baik Jalanmu selalu bisa memberikan kami Perubahan apapun kondisi Hidup kami Bahkan perjalanan, proses Bahkan pengharapan-pengharapan Di tengah kesulitan Selalu Engkau sediakan Dan kami tahu kami akan Melawatinya Tuhan Bersama dengan Engkau Saat ini kuatkan kami Penuhi kami Teguhkan kami dengan firman Tuntun hambamu dan roh kudus juga Yang mengajar kami Semua jemaatmu Di dalam Kristus Tuhan dan juru selamat kami Kami berdoa Amin Pagi jemaat semua Thank you untuk song ministry Saya menghormati dan menghargai kalian Selalu bisa Membuat saya Apa ya Menarik buat Tuhan Thank you untuk ada disana Thank you untuk Robby Walaupun dia sendiri disana Tuhan gak apa-apa Itulah Robby Itulah dia Jadi Saya juga Berterima kasih untuk Budi dan Vivi Thank you untuk ada disini Kenapa kita buat mereka sharing Budi sharing juga Vivi sharing juga Karena sebenarnya GKDI Bogor Lebih kuat perhitungannya daripada kamu Bud Kami gak mau rugi Dua Dobel Betul gak Iya Dan kami Kita bajak Dia tadinya dipesan di tempat lain Kita bajak Supaya perhitungan kita lebih kuat Karena kami selalu berpikir Cuan atau bocuan Thank you udah disini Itu satu kehormatan Boleh ada kemarin Habiskan waktu dengan kalian Tuhan kerjakan luar biasa Jadi Apa yang kalian lakukan tadi Membantu kami Berarti kita pulang Pernikahan kami akan berubah Siap-siap untuk parenting berikut kalian sharing ya Contoh hidupnya Hari ini kita akan masuk ke tema kita yang bulan ini Greater works Pekerjaan-pekerjaan besar Kita udah belajar hati Tuhan Kita udah belajar hati kita Kemarin Jordan bilang Bayangkan kita bisa membawa orang Kepada hidup kekal Bukankah ini Projek terbesar dalam hidup Harusnya inilah kontrak kerja Yang paling prestis dalam kehidupan kita Tapi kalau kita juga gak pergi Nothing Hari ini saya akan tunjukkan Betapa dahsyatnya Ketika kita pergi Dan jadikan mori Amin Karena kita selalu percaya doa itu harus Dikerjakan Iman itu harus Dijalani Jadi itulah hidup kita Amin Saya tidak banyak Menggali poin Karena saya selalu katakan dari awal Ini bukan tentang pengetahuan Karena ini adalah tentang hati Itu yang akan bergerak Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa Percaya kepadaku Ia akan melakukan Juga pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar daripada itu Sebab aku pergi Kepada Bapak Dan apa juga yang kamu minta Dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan Di dalam anak Mana ayat yang paling sering Dibacakan orang Diperdengarkan orang Ayat 13 Kalau orang lagi susah Kita katakan Apa yang kamu minta Dalam namaku Aku akan melakukannya Oh tidak Konteks ayat ini adalah Tentang misi Apapun yang kamu minta Jika itu tentang misi Tuhan Pekerjaan Tuhan Dia akan berikan Kenapa? Karena dia paralel Dengan Yohanes 15 Berikutnya nanti Pokok anggur Di sana juga sama Apapun yang kamu minta Bukan berarti Apapun yang saya minta Di area lain Dikasih Bukan Ayat ini Khususnya Misi Kapan meminta Kepada Tuhan Tentang misi Kapan terakhir berdoa Meminta apa saja Untuk pekerjaan Tuhan Pasti diberikan Amen Jadi kalau single Minta istri Untuk pekerjaan Tuhan Pasti dikasih Pasti dikasih Tapi kalau untuk Kita sendiri Nah itu masalah itu Karena dulu ada brother Bilang ke saya Saya tanya Bro Saudari seperti apa yang kamu suka? Saudari yang begitu Cantik Di mata Tuhan Juga di mata saya Di mata saya ini yang masalah Lukas 10 ya 2 Katanya kepada mereka Tuayan Memang Banyak Tetapi pekerja Sedikit Karena itu Mintalah kepada Tuhan Yang mempunyai tuayan Supaya Ia mengirimkan Pekerja-pekerja Untuk tuayan itu Inilah salah satu doa Yang harus kita punya Untuk pekerjaan Tuhan Jangan minta tuayan Tuayan sudah ada Yang kita minta apa? Pekerja Amin Pekerja yang kita minta Jangan salah doa Saya Akan Kupas Beberapa Poin Dari lukas 9 Sampai lukas 10 Ini Kalau kita baca paralel Apa bedanya Lukas 9 Berbicara kepada 12 murid Yaitu Rasul Lukas 10 Berbicara kepada 70 murid Jadi sama-sama Persis Dikatakan kepada Rasul begini Dan ia mengutus mereka Untuk memberitakan Kerajaan Allah Dan untuk menyembuhkan orang Dia berikan kepada 70 murid yang lain Seperti ini Pergilah Sesungguhnya Aku mengutus kamu Seperti Anak domba Ketengah-tengah Serigala Saya mau kasih tau Kalau murid Yesus Kristen Menderita di dunia ini Aminkan Karena kita Di tengah Serigala Kita domba Secara alamiah Secara hukum Tuhan Dan alam Tidak bisa menang Domba Melawan Serigala Tidak ada Tapi kita Misi Di dunia Makanya Dibilang tadi Minta Kepada Tuhan Makanya Ada gereja Gereja itu Dikatakan Kristus Kepalanya Kita Tubuhnya Hanya dua Yang membuat Domba Akan punya Kekuatan Protection Survival Melawan Serigala Pertama Kalau dia Dekat dengan Gembalanya Gembala Melindungi dia Kemudian Dekat dengan Satu Sama lain Sebagai Kawanan Makanya Kita gak bisa Kristen Datang di rumah Hanya nonton Youtube Dia butuh Persekutuan Seperti Gak boleh Keluar dari Kawanan Jadi Udah terima Belum Sebelum Kita lanjutkan Kita di tengah Serigala Mulai Lihat-lihatan Yang di samping Serigala Aku di tengah Serigala Langsung Lihat Kiri-kanan Wah Ini menarik Lagi Di lukas Sembilan Katanya Kepada Mereka Jangan Membawa Apa- Apa Dalam Perjalanan Jangan Membawa Tongkat Atau Bekal Roti Atau Uang Atau Dua Helai Baju Wah ini Budi gagal Dulu Ini Janganlah Membawa Pundi-pundi Atau Bekal Atau Kasut Dan Janganlah Memberi Salam Kepada Siapapun Selama Dalam Perjalanan Mengapa Jangan Bawa Apa- Apa Karena Kita Hanya Bawa Misi Kita Harta Kita Hanya Misi No way Back Gak Boleh Balik Hal pertama Untuk kita Bisa pergi Jadikan Murid Tinggalkan Segala Penghalang Misi Itu Masa Ada Orang Pergi Berperang Tapi Gak Ada Tekatnya Sepenuhnya Mana Ada Orang Dikirim Tentara Ke Perang Dibikirin Gimana Nanti Biar Gue Bisa Selamat Di Perang Yang Menangin Perang Aja Udah Itu Aja Berperang Dulu Tinggalkan Segala Penghalang Apa Yang Kita Harus Tinggalkan Mereka Tinggalkan Saya Gak Menjelaskan Yang Sudah Jelas Saya Hanya Perlu Menginspirasi Ini Mission Team Papua Mission Orangnya Anggota Mission Team Ini Anggota Mission Team Tahun 98 Mereka Bulan Agustus Di Training Di Bintaro Jaya Sebelum Dikirim Ke Papua Tahun 98 Lagi Krisis Ke Papua Mereka Waktu itu Pesawat Juga Susah Mahal Naik Pelni Mereka Ini Adalah Pemimpinnya Kengli Jenny Ini Anaknya Umur Berapa Ini Satu-satunya Anak Anggota Mission Team Mereka Harus Mengundurkan Diri Tahun 98 Saat Orang Lain Kehilangan Pekerjaan Ini Semua Pekerjaan Gak ada Yang Pengangguran Sayang Pengangguran Waktu itu Ini Ini Adalah Sylvie Masih Single Ini adalah Agus Inilah Yang Menjebak Budi Tadi Ini Ini Pelakornya Eh Pelakunya Bukan Pelakor Pelaku Ini Satu-satunya Orang Papua Maram Yang Udah Lama Di Bali Masih Setia Sampai Sekarang Ini Edison Dari Medan Meninggalkan Pekerjaannya Ini Adalah Vira Elvira Yang Ini Adalah Mariana Engineer Lulusan Dari Jerman Ini Adalah Rina Ini Adalah Cornelius Inilah Yang Teman Saya Dulu Menginjil Waktu Bible Study Harus 50 Menginjil Perhari Ini Saya Kurang Ingat Ini Kaidah Ini Kaidah Dari Siantar Tau gak Apa keputusannya Waktu pergi ke sana Doanya adalah Tuhan Berikan saya Jodoh Orang Papua Supaya saya Tidak pernah Kembali lagi Ke Sumatera Itu Doanya Orang yang Cerita ke saya Itu Misi Kamu Pernah Berdoa Seperti itu Orang Inilah Yang Mengajar Saya Alkitab Agus Kengli Yang Mengundang Saya Lagi Saya Jual Pisang Barangan Kebayang Saya Dididik Orang Ini Saya Mau Kasih Tahu Pengetahuan Alkitab Saya Dibanding Kengli Sama Mereka Semua Saya Lebih Jakob Karena Kakek Saya Pendeta Dua-duanya Pemimpin Gereja Dan saya Besar Di Gereja Saya Pernah Ketua Pemuda Satu Resort 7 Jemaat Kenapa Saya Tunduk Dan mereka Tidak Teori Ketika Mereka Bilang Pergi Mereka Pergi Mau Ngomong Apa Saya Tahun 98 Sementara Saya Nganggur Kerja Apa Waktu Mereka Berbicara Alkitab Kepada Saya Firman Tuhan Itu Powerful Karena Hidup Mereka Anak Baru Berapa Bulan Mau Dibawa Ke Papua Dan Semua Ini Sudah Ada Kena malaria Sampai Sepuluh Kali Mereka Ada Cerita Saya Kenapa Anaknya Malaria Di Sana Naik Naik Seminggu Ke Papua Lebih Menarik Lagi Seorang Saya Bukan Rahasia Lihat Ini Orang Chinese Belum Pernah Ke Papua Dan Memikirkan Keselamatan Orang Papua Hati Seperti Apa Kalau Itu Bukan Hati Tuhan Yang Kita Bicara Dua Minggu Lalu Pergi Jadikan Semua Bangsa Murid Itulah Kristen Cerita Inilah Yang Membuat Orang Mereka Tertarik Mereka Tertarik Tau penjaga pisang barangan itu Suatu hari akan seperti ini Mereka Tau Tapi yang mereka Tau Mereka harus Lakukan Pergilah Tapi Jangan Saya bilang Pergi Langsung Pergi Buka Pintu Bukan Dipersiapkan Kita persiapkan Habis itu Pergi Karena suara saya Pergilah Langsung Pergi Semua Eh Bentar Dulu Gitu Apabila Kamu sudah Diterima Dalam Suatu Rumah Tinggal Di Situ Sampai Kamu Berangkat Dari Situ Kita Tau Selanjutnya Kalau Kamu Ditolak Kebaskan Kamu Pergi Ketempat Lain Kira-kira Begitu Sesimpel Itu Lukas 10 57 Kalau Kamu Memasuki Suatu Rumah Katakanlah Lebih Dahulu Damai Sejahtera Bagi Rumah Ini Dan Jikalau Disitu Ada Orang Yang Layak Menerima Damai Sejahtera Maka Salammu Itu Akan Tinggal Atasnya Tetapi Jika Tidak Salammu Itu Kembali Kepadamu Tinggallah Dalam Rumah Itu Makan Dan Minum Apa Yang Diberikan Orang Kepadamu Sebab Seorang Pekerja Patut Mendapat Upahnya Janganlah Berpindah Pindah Rumah Ayat Tujuh Ini Agak Mengganggu Saya Tinggallah Dalam Rumah Itu Makan Dan Minum Seorang Pekerja Patut Upahnya Memang Hanya Makan Minum Duit Kagak Pantas Jemaat Ternyata Jemaat Mengerti Ini Setiap Saya Ke rumah Ayo Makan Pak Pendeta Makan Dikasih Pur Terus Kita Pergi Ke Ini Ke Cafe Pak Pendeta Makan Kolesterol Kasih Jangan Kasih Saya Gula Karena Saya Sudah Manis Jika Ada Orang Menerima Kamu Tinggal Disitu Amen Kenapa Itu yang Dikatakan Yesus Aku Tidak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepala Tempatnya Hanyalah Di Hati Orang Yang Terbuka Amen Rumah Bagi Saya Adalah Hati Damai Yang Terbuka Cukup Walaupun Tidak Ada Rumah Di Sana Kasian Damai Tapi Tinggal Damai Kalau Saya tinggal Di Hati Damai Saya Ada Paket Yang Saya Bawa Damai Sejahtera Ya Kan Lihat Yaya Lima Waktu Saya Tinggal Di Hati Damai Sejahtera Dulu Tidak Damai Sejahtera Dia Gak Pernah Dia Kalau Dia Bilang Enggak Dia Enggak Jujur Itu Aja Jujur Itu Kan Mahal Dia Bilang Dulu Mau Enggak Mayama John Enggak Bayangkan Tahun 98 99 Saya Udah Kenal Dia Jalan Ke Gereja Naik Kijang Rangga Saya Jalan Kaki Begini Dia Sister Sister Kami Jalan Kaki Dari Bintar Jaya Itu Sampai Ke Sektor 9 Jalan Gitu Dia Sister Sister Naik Kijang Rangga Asap Ya Ke Saya 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 Bilang Tuhan Kehendak Boyang Jari Saya Enggak Punya Rumah Meletakkan Kepala Dimana Saya Tidur Di Posat Pem Di Sekolahnya Dame Dame Gurunya Ada Teman Saya Brother Posat Pem Jaga Enggak Ada Tempat Posat Di Posat Pem Karena Kasian Tidur Saya Disitu Enggak Ada Tempat Meletakkan Kepala Dame Guru Pagi-pagi Guru Udah datang Setengah Tujuh Saya Bangun Langsung Saya Sapu-sapu Biar Kan Dikasih Makan Masa Enggak Sapu Saya Sapu Sekolah Itu Ayo Saya Pergi Tapi Lihat Saya Waktu itu Sabar Saya Enggak Ada Datingin Dia Lagi Guru Setelah Dia Kepala Sekolah Saya Pacari Saya Kawinin Dia Boleh Kepala Sekolah Saya Boleh Numpang Tidur Di Sekolah Itu Tapi Kan Sekarang Saya Suaminya Karena Damai Sejahtera Saya Bawa Ke Dia Damai Boleh Punya Uang Lebih Banyak Saya Hanya Punya Damai Sejahtera Brother Single Kalau sister Dekat Kamu Dia Rasa Damai Sejahtera Enggak Anggi Telat Anggi Anggi Telat Jangan Dekat Dia Kamu Enggak Rasanya Aneh Dia Tau Saya Detik Kami Resmi Pacaran Diumumkan Gajiku 1,2 M Minus 1,2 juta Gajinya 12 juta Loh Saya Mau Tanya Dari Sisi Iman Siapa Yang Orang Beriman Disitu Saya Orang Berimannya Tetapi Dia Orang Yang Punya Kasih Dia Makanya Digabungkan Iman Saya Dan Kasih Dia Kami Punya Pengharapan Itu Puisi Jangan Pujang Gaya Kalah Ini Kasih Puisi Kagak Ada Isinya Ini Kodbah Tentang Apa Fokus Fokus Tinggal 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 Satu Satunya Alasan Kita Tinggal Lama Karena Ada Jiwa Yang Mau Diselamatkan Amen Itu Harusnya Pergilah Tapi Kalau Memang Harus Tinggal Karena Memang Masih Ada Jiwa Yang Harus Diselamatkan Tapi Kalau Enggak Ada Lagi Pergi Kenapa Ani Masih Dicicuruk Karena Masih Banyak Jiwa Disana Mau Diselamatkan Kalau Enggak Dia Pergi Dia Ke Hawaii Kenapa Kita Masih Tinggal Di Bogor Karena Masih Banyak Jiwa Di Bogor Ini Aja Alasan Kita Tinggal Wow Amen Ini Kita Ini Kita Tahun 95 Enggak Lengkap Team Mission Team Tahun 95 Ada Orang Yang Mau Tinggal Di Bogor Brother Sister Kita Lihat Dikit Mereka Semua Mereka Enggak Di Bogor Kayak Ini Lagi Lemah Waktu Itu Di Bogor Mereka Menghibur Diri Di Air Terjun Lihat Dengan Mulai Ini Mereka Lanjut Ini Ini Perjalanan Kita Bukan Perjalan Orang Lain Ini 97 Ini Jakarta Seribu Kalau ada yang ingat disini Kalau gak ingat berarti kalian masih muda Saya udah tua kalau ingat ini Ini Evita Nama hotelnya kita ada Evita Perron Don't cry for me Gak nyambung kan Gak nyambung kan Emang saya juga gak ngerti kenapa saya ngomongin itu Ini Kita Dan sekarang kita ini Disini padat Sempit Disini gak ada tempat Disini gak jelas Kita kemana Sekarang kita ada tempat Udah disediakan Tuhan Untuk banyak orang Kita ajak tinggal Untuk selamat Amin Ini perjalanan kita Dan kalian bagian dari perjalanan itu Amin Kita adalah bagian dari perjalanan Pergilah jadikan murid Itu bagian kita Ini kita Saya mau tanya Tahun depan seperti apa kita Aku gak tau Lihat tuh Cian nih semangat Tepuk tangan Cian nih depan Tepuk tangan Kalau kita ada disini Itu apa kita tinggal disini Itu pertanyaan Satu-satunya alasan Kita tinggal Karena banyak jiwa Yang kita harus bawa Ke Tuhan Amin Budi Amafifi Udah kepikiran Tinggal di Bogor Lukas 9 Ayat 6 Lalu pergilah mereka Dan mereka Mengelilingi segala desa Sambil memberitakan injil Dan menyembuhkan orang sakit Di segala tempat Kita mungkin gak bisa Menyembuhkan orang sakit Secara mujijat Tapi berapa tadi Sharingnya Vivi Sakit mental Sakit perasaan Sakit jiwa Yang kita harus sembuhkan Ini yang tidak terdeteksi Kalau kita gak usah Pusing nyembuhin orang sakit Visi Udah ada dokter Sakit BPJ Sudah itu bagian mereka Berapa banyak orang Yang rohnya sakit Kita yang sembuhkan mereka Lukas 10 Ayat 10 Tetapi jika Kalau kamu masuk Kedalam sebuah kota Dan kamu tidak diterima Disitu Ada masa ditolak Pergilah ke jalan-jalan raya Kota itu Dan serukanlah Ketika ditolak Kita ngapain Diam Mingkem Enggak Serukan Juga debu kotamu Yang melekat pada kaki kami Kami kebaskan Di depanmu Tetapi ketahuilah Kerajaan Allah Sudah dekat Makin mendekat Tidak ada waktu lagi Aku berkata Kepadamu Pada hari itu Sodom akan lebih ringan Tanggungan Daripada kota itu Kenapa kita kebaskan Ngapain berlama-lama Disitu dengan orang Yang menolak Bukankah itu yang Yesus Lakukan ketika Dia di Nasaret Di kampungnya sendiri Sampai dia kagum Kok bisa orang Gak beriman ya Kagumnya Bukankan orang beriman Kagum orang Gak beriman Kita pun akan Menghadapi itu Tapi jangan berhenti Di satu orang Masih banyak orang lain Amin Jadi kalau kita pun Adalah murid Yesus Kita juga lambak Berubah Itu sama dengan Kita menghalangi Kesempatan buat orang lain Harusnya kita jadi pekerja Kita akan tetap Mengasihi satu sama lain Kita akan tetap beriman Tapi ada di luar sana Yang gak punya Yang kita punya Pergi ke jalan-jalan Raya kota Bukan berarti kita Bentar lagi bubar Di depan itu Kita langsung Kerajaan sorga Sudah dekat Dilempar di batu Kita besok Bukan itu masuk Karena kita harus dekat Dengan orang Dilempari batu Kita Udah gitu ditanya lagi Siapa pendetanya John Sinaga Oh udah kalian Dipulangin Pendetanya aja Ditahan Saya pun bingung Waktu ditahan Kenapa Bapak ditahan Karena ada teriak-teriak Di sana ada Kerajaan Allah Sudah dekat Katanya Saya bilang Eh Bapak Saya juga tidak tahu Itu kerajaan siapa Allah siapa Ya tapi katanya Pak Jemaahnya Bapak Bukan itu maksudnya Pergilah ke jalan-jalan raya itu Serukan Tapi sentuh hati Setiap orang Amin Saya mau kasih tahu Terminologi yang benar Tugas kita Kristen adalah Memenangkan Jiwa Bukan memenangkan Perdebatan Bukan memenangkan Apologi etik Saya tanya Bagaimana suami Memenangkan jiwa Istrinya Menangkan hatinya Jangan kalah Ama Ari Lasso Sentuhlah dia Dalam Hatinya Maka dia akan jadi Milikmu Tahu Kenapa gak dipraktekin Sentuh di hatinya Kata-kata kita Menyentuh hati Enggak Argumentasi kita Menyentuh hati Enggak Ya dapat hatinya Dapat jiwanya Jangan ini Kalau ini Yang terjadi adalah Kita makin Struk Darah tinggi Jantung Kesitu larinya nanti Kalau disini Hati Amin Ditolak Atau di apapun Teruslah Sampaikan kabar baik Wah Makanya Kalau menyampaikan Kabar baik Wajahnya juga Harus wajah Kabar Baik Iya dong Jangan udah Yesus Luar biasa Tapi beban Seolah-olah Kamu semua Beban seluruh dunia ini Enggak Kabar baik Ayo Wajah Kalau sampai Kabar baik Jangan ngegas Kalau saya kan Emang suaranya beginilah Masalah saya Saya ngomong baik Dikirain ngegas Salah Tapi gak apa-apa Bingung kan Ini lanjutan Dari poin pertama Vision team Jayapura 98 Kang Lee Dan Jane Yang memimpin ini Lihat Dimulai dengan ini Ini Tanda merah adalah Dia yang memulai Memimpin mission team Mereka pergi ke Papua Tidak berapa tahun kemudian Dikirim Mereka Setelah kalau gak salah Papua hampir 18 tahun Atau berapa Mereka disini 18 tahun ini membangun gereja Akhirnya ini dikirim Ke bangka Memulai misi Sekarang dari bangka Mereka dikirim Sekarang dinias Mereka Wajahnya cocok Yo Bayangin Dari 98 Sampai hari ini Tidak pernah padam Misi itu Di hati mereka Terus Sempat dari Jayapura Ditarik Sylvie Memimpin Jemaat Papua Disitulah kejebak Budi Budi Sampai sekarang Kemudian Di bawah kepemimpinannya Ini Jayapura Mengirim Ini Kemano Kuari Ingat tadi Ingat tadi Kak Ida ini Yang Bernasar Kepada Tuhan Aku minta Tuhan Menikah dengan Orang Papua Supaya aku tetap Di Papua Dan dia menikah Dengan Musa Musa Moai Ini Suaminya Orang Serui Moai itu Marganya Dan mereka Memimpin gereja kita Di Manokwari Anggota Mission Team ini Kemudian Yang dari sini Ini Edison Yang waktu itu Masih single Ini menikah Dengan Rina Mereka dikirim Memulai Gereja Di Kota Sorong Ini Buah Pengenjilannya Mereka John Disuruh Memulai Misia Madame Depok Dan gereja kita Di Depok Ada sampai sekarang Dari gereja Depok Kita Mengirim Nartopur Memimpin gereja Di Apod Sekarang Kita akan kirim Daniel Uli Dari Depok Ke Sorong Menggantikan ini Ini akan Ditarik balik Ke Jayapura Dan ini akan Masuk Ke Depok Dan ini akan Membinding ini Ini dulu yang Mengajar Saya mau Tanya Begini Dimulai Dari sini Berapa Gereja Sekarang Kita Tidak Pernah Tahu Satu jiwa Kamu Menangkan Akan Begini Buahnya Bahkan Kalau Ini pun Udah Nggak Ada Ini Meninggal Semua Ini akan Lanjut Lagi Terus Itulah Namanya Greater Works Itulah Pekerjaan Besar Kita Mengerjakan Kecil Yang Terjadi Besar Turun Temurun Melintasi Waktu Melintasi Masa Melintasi Jarak Melintasi Jiwa Wow Luar biasa Dan kita Bagian dari Prosesi Kalian bangga Nggak Bagian dari Lingkaran Amen Bogor Kita akan Kirim kemana Bogor Sukabumi Ngapain Orang Sukabumi Di Cipinong Jangan Disebut Nama Apain Cari Duit Emang Di Sukabumi Nggak ada Duit Ada Duit Kok Sama Banyak Kalau Bulan Ini Kita Nggak Tergerak Dengan Ini Anak Teens Kita Gerakan Ini Akan Ada Di Tangan Kalian Bukan Di Tangan Kami Om John Tinggal 15 tahun Lagi Kalau Nggak Setru Caranya Biar Saya Nggak Setru Cepat Cepat Kalian Ambil Ini Itu Waktu Saya Orang Tua Sudah Kapan Saya Belum Berbicara Perjalanan Kita Pribadi Dari 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 Saya Keluarga Saya Dimenangkan Jadi Murid Yesus Buah Nama Great Wax Adeku Sekarang Diana Sama Suaminya Akan Masuk Mission Team Balike Dan Mereka Yang Bantu Sekarang Berteman Sama Andre Sama Nurayda Lihat Ada Semua Di Semua Tempat Harus Ada Dicicuruk Siapa Kalian Boleh Kerja Bagus Dari Direktur Jadi Apa Silahkan Tapi Untuk Ini Kita Ada Disini Amen Sekembalinya Rasul-rasul Ini Belum Ada Apa-apa Ini Belum Ada Apa-apa Ini Sudah Suka Cita Banget Melihat Jiwa Dimenang Ternyata Besar Tapi Saya Mau Kasih Tahu Greater Joy Ini Sekembalinya Rasul-rasul itu Menceritakan Kepada Yesus Apa yang Telah Mereka Kerjakan Wow Kamu ketemu Yesus Menceritakan Apa yang Kamu kerjakan Selama Di Bumi Ini 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 yang 70 Murid Kemudian Ke 70 Murid Kembali Dengan Gembira Dan Berkata Tidak Ada Yang Mengabarkan Kabar Baik Akan Kembali Dengan Menderita Dia Akan Gembira Tuhan Juga Setan Setan Takluk Kepada Kami Demi Namamu Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Aku Melihat Iblis Jatuh Seperti kilat Dari Lagi Gimana Menjatuhkan Iblis Misi Bukan Tengking 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 Diikat 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 Di packing Dikirim Bukan Begitu Di dalam Nama Yesus Saya ikat Saya packing Saya kirim Pakai online Bukan Begitu Cara Menjatuhkan Iblis Misi Amin Namun Demikian Janganlah Bersuka Cita Karena Roro Itu Takluk Kepadamu Tetapi Bersuka Cita Karena Namamu Deraftar Di Sorga This is Greater Joy Udah Suka Cita Memenangkan Jiwa Lebih Suka Cita Lagi Nanti Adalah Namamu Di Sorga Amin Pertanyaannya Simple Buat Kita Apa Cerita Kita Saat Bertemu Yesus Kelak I have Five Company The Biggest In The World Akan Tertarik Yesus Dengan Cerita Itu Saya Punya Perusahaan Lima Terbesar Di dunia Tertarik Yesus Tidak Itu bukan Pekerjaanmu Di sana Jadi murid Saya Punya Banyak Tabungan Bukan Bukan itu Tujuannya Bukan itu Pekerjaannya Bukan itu Aku mengutus Kamu Bukan Salah Tidak Berharga Lagi Amin Apa Hitung Hitungan Nanti Di surga Hitung Hitungannya Tuhan Lebih Besar Makanya Budi Sudah Gawat Dia Hitung Hitungan Tuhan Sudah Ngerti Sekarang Ketika Kita Bertemu Tuhan Apa Cerita Kita Hari Ini Apa Kalau Nanti Malam Tuhan Datang Dari Penerawangan Saya Jam Tujuh Lewat Lima Yang Belum Bertoba Bertobalah Sebelum Jam Tujuh Itu pun Kalau dia Enggak Salah Hitung Tuhan Mungkin Jam Tiga Juga Saya Bilang Belum Ada Cerita Aku Yes Gak Apa Buat Cerita Mulai Hari Ini Karena Itu Pergilah Jadikanlah Sama Bangsa Murid Kalau Belum Ada Mulai Hari Ini Ceritanya Amen Ini Hari Ini Kita Belajar Greater Works Pergilah Jadikan Murid Tinggalkan Segala Hal Yang Menghalangi Misi Tinggallah Selamatkan Jiwa-jiwa Yang Hilang Itu Haja Alasan Kita Kalau Enggak Pergil Terus Sampaikan Kabar Baik Amin Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Untuk Misi Ini Inilah Pesan Kristus Terakhir Dan Kami Mau Ini Juga Pesan Kami Terakhir Kepada Generasi Kami Mau Menuliskan Cerita Kami Sendiri Kelak Kami Bisa Bercerita Dengan Engkau Bercerita Dengan Seluruh Umat Di Segala Masa Yang Juga Menulis Cerita Mereka Pergi Misi Menyelamatkan Semua Orang Orang Yang Hilang Bukan Tentang Tempat Arti Kata Pergi Tetapi Tentang Manusianya Kalaupun Kami Tinggal Di Bogor Dimanapun Kami Berada Saat Kami Akan Terus Pergi Menyentuh Jiwa-jiwa Yang Hilang Dan Membawa Mereka Pulang Kepada Kau Jika Tempat Rumah Bapak Di Surga Begitu Banyak Tempat Tersedia Bahkan Tempat Ibadah Kami Di Bumi Saat Inipun Engkau Telah Siapkan Tempat Untuk Kami Isi Tuhan Berikan Kami Kekuatan Kuasa Seperti Janjimu Segala Kuasa Di Bumi Dan Di Surga Telah Diberikan Kepadaku Karena Itu Pergilah Otoritas Sudah Di Dalam Tangan Tuhan Dan Engkau Berjanji Ketika Kami Misi Akan Menyeretai Kami Senantiasa Sampai Akhir Sama Kami Mau Pergi Tuhan Karena Kami Tahu Kuasa Adalah Kuasa Perlindungan Juga Perlindungan Dalam Yesus Kami Berdoa Amin